Masih di Toksik? Toksok Asik! Baiklah kita panggilkan karena ini ada kabar burung yang aku mau ceritakan ke para bintang tamu. Kita panggil burungnya, burung! Sekarang kita ada di Barista Bagar Artis dengan Maska. Yang pertama buat Alvinjo. Alvinjo ini punya kebiasaan push up sebelum manggung karena gugup. Itu kalau gugupnya nggak ilang, pasti lanjut sit up, squat jump, angkat barbel, aerobis, semua. Saat gugupnya ilang, bukan Alvin, tapi jadi ade, Ray. Emang benar sih? Kamu kalau gugup langsung olahraga. Kalau gugup, akhirnya jadi kedinginan. Kegiu dingin tuh. Jadinya bukut apa ya sekalian? Ih, kenapa kamu nggak... Kalau kamu gugup, kenapa nggak panggil aku aja? Banyak orang bilang juara pertama akan kalah tenar sama juara kedua atau ketiga. Alvinjo mematahkan kutukan itu. Buktinya waktu dia pernah juara tiga nyanyi idola cilik nggak tenar. Wow! Oh, wah. Ya, akan dijatuhkan. Yang ini akan dijatuhkan. Yang ini akan dijatuhkan. Parah. Eh, pernah juara tiga kan? Pernah. Pernah. Tapi nggak ngejob-ngejob kan waktu itu? Ngejob dikit tapi. Oh, dikit ya. Tapi sekarang udah juara satu. Wow, keren. Sekarang kita beralih ke Mbak Fitri Karlima. Wow. Fitri Karlima, seorang produser pernah bilang, Fitri Karlima tidak punya masa depan di bidang musik. Wow. Tapi lihat, sekarang dia sukses. Bisnisnya banyak. Iya, bisnisnya bukan lagunya. Minum dulu, minum dulu. Minum buruk. Eh, dapat beritanya dari mana? Lihat, itu lagunya di YouTube, banyak banget lagu gua. Oh, iya-io, bagus. Eman, lagunya banyak ya. Oh, banyak, banyak. Yang terkenal berapa? Banyak cover ? Mbak Mitri Carlina ternyata adalah admin fanbase-nya Lesti Bilar. Berarti udah tau kan kalau fanbase Leslar ribut siapa yang tanggung jawab. Kok bisa gimana Mbak? Jadi waktu itu pertama kali aku ketemu dengan mereka. Jadi biasanya kan aku ngikutin mereka lewat TV aja. Terus the first time waktu itu Agustus tahun berapa ya aku lupa 2 tahun lalu kalau gak salah. Ketemu lah dengan mereka. Nah Bang Bilar langsung nge-declare bahwa ini jangan-jangan TV3 ini admin pusatnya Leslar Lovers kayak gitu. Sampai sekarang dan Alhamdulillah dari situlah kekeluargaan kita malah terjalin baik gitu. Jadi teteh adminnya? Bukan, itu cuma bercanda aja Bang Bilar. Aku baru mau ngomong, berarti selama ini aku ributnya sama teteh dong. Buruh haranya ya. Oh ya Allah aku biasa menengahin aja kok menengahin aja tapi belakang ngomporin. Mbak Witri Carlina pernah posting tentang suaminya yang pilot. Nih kita lihat di belakang layar tuh. Ikut terbang bareng ya Cap hehehe. Gantian aku nemenin tugas ayah Hindra terbang ke Denpasar tulisnya ya. Alibi ya bilang aja mau ke Bali gratis ya. Mbak Inka Kristi pernah tergeras mobil kakinya dan langsung berteriak. Pas itu teriak. Engkubisa! Emang pernah terlindas? Iya waktu itu di daerah di rest area ya. Di rest area waktu itu memang pas lagi turun jadi kakak pikir udah turun gitu. Padahal yang belakang orang manajemen yang tutup pintu. Inka belum tutup pintu. Nah pas baru tutup pintu baru kaki satu langsung maju. Ya udah kelindas kaki. Dan itu lumayan lama karena nahan ban belakang itu. Isinya tuh koper semua berat sekali dan itu di pelek itu kaki nih di tengah-tengah. Jadi mobil itu bingung antara mau maju atau ke belakang. Jadi nahan dulu nahan, nahan dulu nahan. Inka udah teriak aja bilang, majuin aja jangan dimundurin. Karena di tengah-tengah ya. Ban nya kan gede banget ya Pak. Jadi pas begitu maju tuh kerasa banget. Pas kelindasnya itu sakitnya luar biasa. Terus langsung dibawa ke rumah sakit nih cek patah atau engga. Tapi alhamdulillah pas hasil rontennya alhamdulillah gak ada yang patah. Wah Mbak Inka Gizi jadi penyanyi gara-gara liat Amisar. Ternyata malah jadi pasangan duet. Jangan lama-lama liat saya Mbak stand up gak bisa dibuat duet soalnya. Iya. Mau duet ya? Mau duet ya? Mau duet ya? Mau dong. Mau? Beneran nih? Ya. Coba. Coba kasih. Ada Viz. Viz tuh. Anda di pisah. Tes. Tes dulu. Anda di pisah. Anda! Tidak! Maaf maaf. Tidak dia mbak. Mbak Inka Christy terkenal dengan lirik bulan madu di awan biru tidak ada yang mengganggu. Pertama siapa yang mau ganggu. Gimana caranya naik ke bulan. Terus madu di awan biru. Yang biru langit but. Awan itu putih. Iya itu kan kiasan aja, karena kan memang lagu itu adalah lagu yang religi sebenernya. Jadi antara laut dan pantai itu tidak akan pernah terpisah gitu. Jadi lagu itu kalaupun kita terpisah insya Allah kita ketemu di surga gitu. Gimana pun, seru kan bud? Biasanya banget, bukan ya. Tapi di second planetnya bakalan lebih seru lagi. Ada yang lebih seru, jangan kemana-mana tetap di toksik. Tokyo Ate!